Rekan-rekan muda, kaum remaja dan anak-anak, ibu bapak, saudari dan saudara terkasih, Bapak Uskup Mons. Fulton Johnson pernah mengungkapkan ketika doa rosario misioner selesai, seseorang telah merangkul seluruh benua dan semua orang di dalam doa. Marilah berdoa rosario misioner dengan tekun dan melaksanakan mandat misioner Tuhan, tugas perutusan kita dengan gembira. Kita akan memulai rangkaian doa rosario misioner hari ke-21. Rangkaian doa rosario ini akan diawali dengan doa pembuka, dilanjutkan rosario misioner, rendungan misi, doa penutup, dan diakhiri dengan berkat Bapak Uskup. Doa rosario misioner hari ini akan dipimpin oleh Bapak Uskup Agung Ende, Mons. Vincentius Sensi Potokota. Marilah kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Kita menyanyikan sebuah lagu pembuka. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Khususnya pada perayaan 400 tahun kongregasi. kongregasi penginjilan bangsa-bangsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Amin. Amin. Yesus Kristus putranya. yang dikandung. Dari roh kudus. Dari roh kudus. Kereja katolik yang kudus. Persekutuan para kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan badan. Kedupan yang kekal. Amin. Kemulian kepada Bapak putra dan roh kudus. Seperti pada permulaan sekarang selalu. Sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus Maria dan Yosef. Sampai selama-lamanya. Amin. Bapak kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan. Tetapi bebaskanlah kami dari anjata. Amin. Salam Putri ala Bapak. Salam Maria. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai ala roh kudus. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapak Putra dan roh kudus. Seperti pada permulaan sekarang. Selalu panjang segala abad kami. Terpujilah Yesus Maria dan Yosep. Santa Sama. Ya Yesus yang baik. Ampunilah sekalah dosa kami. Hindungilah kami darah di neraka. Hantarlah jiwa yang ke dalam surga. Terutama jiwa yang sangat melukan kekahimamu. Marilah kita berdoa misteri sedih. Yang pertama. Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapak. Ya Bapak. Jikalau engkau berkenan. Ambillah cawan ini dari hadapanmu. Tetapi janganlah menurut kendaku. Melainkan kendakmu yang terjadi. Kita berdoa dalam peristiwa pertama ini untuk benua Asia. Ya Bapak. Bersama Maria Bunda Evangelisasi. Bunda segala bangsa. Kami berdoa bagi diri kami, orang-orang di benua Asia yang mengalami banyak cobaan hidup. Kami berdoa untuk negara-negara yang sedang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menyebabkan ribuan orang kehilangan rumah. Tanaman dan ternak. Serta kondisi jalan rusak parah. Sehingga tidak dapat diakses untuk layanan bantuan. Pelihara lah dan bantulah kami semua. Agar mampu keluar dari impitan beban dan kesulitan tersebut. Kami juga berdoa bagi negara-negara yang sudah mengalami banyak persoalan di dalam negeri. Konflik, pemberontakan, ancaman dan serangan ledakan bom. Perebutan dan dominasi kekuasaan. Serta juga hiperinflasi yang dikarenakan situasi genting akibat protes anti pemerintah. Semoga engkau mendampingi para pejabat negara, penegak hukum maupun rakyat untuk bisa bahu-membahu, bekerjasama menghadapi dan menyelesaikan masalah yang ada. Ingatkan kami untuk selalu berserah padamu dan tetap tekun dalam doa di masa-masa pencobaan seperti ini. Agar pengharapan dan iman kami tetap teguh dan terjaga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah engkau di antara wanita. Amin. 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 Bahaya bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini. Amin. Amin. permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad terpujilah Yesus Maria dan Joseph jamtah selama-lamanya Ya Yesus yang baik ampunilah dosa-dosa kami indah kami dari api neraka antara kaljiwa kelam surga terutia canggap musim layanganmu misteri sedia kedua Yesus di dalam mereka memutu kepadanya dengan bulut dan meludahinya dan berdutut menyembahnya sesudah mengolok-olokan dia mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan menegakkan lagi pakaiannya kepadanya Doa untuk Benua Osenia Australia Ya Bapak bersama Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa kami berdoa bagi orang-orang di Benua Australia dan Osenia khususnya bagi para pejabat pemerintahan dan pemegang otoritas penting pada setiap negara Semoga dalam membuat dan menerapkan kebijakan penting mereka tidak hanya sekadar memikirkan batas wilayah negara dan perbatasan mereka saja Sudilah engkau mendampingi mereka agar dalam menyusun kebijakan selalu didasari dengan semangat belas kasih toleransi dan keberpikakan pada mereka yang kecil dan lemah terutama pada para migran yang seringkali terdesak di perbatasan dikarenakan situasi hidup mereka yang sulit Semoga setiap manusia di Benua Australia dan Osenia engkau rahmati dengan hati yang penuh belas kasih sehingga dapat memperlakukan sesamanya dengan kasih penghormatan dan keadilan dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda Sekala Bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini menampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria Penuh Rahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat bumu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad Amin terpujilah Yesus Maria dan Santo Yosef selama lamanya Amin Ya Yesus Ya Baik Ampunilah segala dosa kami hindulah kami dari api neraka antarlah kami juga dalam surga terus tidak jangkat menurut tanpa di dalam Tuhan Sertamu kami datang padamu Maria kalahin yang jadi siara jalan di kau kami berharap bangsa kami santoslah selalu kami datang padamu Maria kalahin man menjadi goyang dalam di kau kami menama hidup akan menjadilah saksi kami datang padamu Maria rumah kencang dan tempat lindungan berjana suci muara iman rantus tu kejunjungan kami misteri sedih yang ketiga Yesus di makotai duri mereka menganyam sebuah makota duri dan menaruhnya di atas kepalanya kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya katanya salam hai raja orang yahudi kita berdoa untuk benua Eropa ya Bapak bersama Maria Bunda evangelisasi Bunda segala bangsa kami berdoa bagi negara-negara di benua Eropa terutama negara-negara yang mengalami kekeringan ekstrim jarang mendapatkan hujan diserang gelombang panas berturut-turut mengalami penurunan debit sungai dan ketinggian air yang mana mempengaruhi hasil panen tertentu seringkali penderitaan dan peristiwa-peristiwa buruk yang dihasilkan oleh bencana menjadi halangan iman bagi manusia untuk dapat tetap percaya bahwa engkau selalu ada menyertai diri dan hidup mereka Yesus putramu juga tak lepas dari penderitaan semasa hidupnya di dunia namun engkau memampukannya untuk melewati semuanya itu semoga negara-negara di benua Eropa juga engkau mampukan bertahan melewati penderitaan hidup dan situasi hidup yang mereka alami teguhkanlah iman setiap orang agar tetap percaya bahwa tak sekalipun engkau akan meninggalkan manusia sendirian dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami Amin Ya Maria Bunda Evangelisasi Bunda segala bangsa Doakanlah dan lindungilah kami anakmu Bapak kami yang ada di surga dimuliakan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buat tubuh Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah buat tubuh Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan sekarang selalu, panjang segala abad. Amin. Misteri sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke gunung Golgotha. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgotha. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapak, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi negara-negara di benua Amerika. Hingga saat ini, banyak sekali terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik itu melalui pembunuhan, penculikan, penghilangan nyawa, dan penyelewengan keadilan. Yesus putramu selalu berjuang demi orang-orang yang kecil tertindas dan menderita. Ia selalu punya kasih dan perhatian yang besar terhadap korban ketidakadilan. Semoga orang-orang yang berada di benua Amerika memiliki perhatian dan kasih kepada orang-orang yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia. Dan semoga kasih itu juga mendekatkan orang-orang di benua Amerika kepadamu, serta membangkitkan kesadaran mereka bahwa mereka selalu tergantung kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, menampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Ruh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, dan sepanjang alat. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Santa Maria, selama-lamanya. Amin. Kia Yesus yang baik. Ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, Antarlah segala jiwa ke dalam surga, tapi jiwanya sangat memerlukan kesusayaanmu. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, Doakanlah kami, Salam Maria, Engkau guna gereja, Rindu. 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 Bila kami, Doakan putramu, Salam Maria, Rindu. 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 Suli. Terbun Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapak, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bansa, Kami berdoa bagi negara-negara di benua Afrika. Betapa benua ini tengah mengalami banyak kesedihan dan peneritaan. Ancaman kelaparan karena kekeringan. Curah hujan yang tidak cukup. Yang membunuh ternak. Menghancurkan tanaman. Serta memaksa jutaan orang meninggalkan rumah untuk mencari air dan makanan demi menyelamatkan nyawa mereka. Belum lagi eksploitasi berlebihan terhadap alam dan sumber daya yang dilakukan pihak-pihak yang rakus dan tidak bertanggung jawab. Semoga dengan kekuatanmu. Mereka yang menjadi korban dapat berjuang dan berhasil menyingkirkan hal-hal yang menyebabkan peneritaan mereka. Sudilah engkau mempersatukan peneritaan orang-orang di benua Afrika dengan peneritaan Kristus supaya pada akhirnya setiap orang-orang juga dapat dimuliakan bersama dengan Yesus Kristus Sanjuru Selamat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anakmu. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Nampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun menampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi bebaskanlah kami dari anjat. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Tanta Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak, Putra, dan Ruh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu, sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Maria, dan Joseph, sehantar selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah sekalanya dosa kami, rindungilah kami dari api neraka, mantarlah segala jiwa ke dalam surga, lebih jiwa yang sangat merupakan kesusayaanmu. Tuhan bersamamu, dan bersama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab, jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. para sahabat, sahabat misioner yang terkasih. Kali ini, saya mengajak kita untuk merenung suatu niat misi misioner dengan tema belajar berani memutuskan dan melakukan apa yang benar. Sahabat-sahabat misioner yang terkasih, ada pepatah, sedia payung sebelum hujan. Memang pepatah ini secara hurufia dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kalau kita ada rencana berpergian, lalu ada tanda-tanda alam akan hujan, pasti kita berantisipasi membawa serta payung. Itu hal yang biasa. Tetapi pepatah ini biasanya kita juga pakai untuk memberi pesan kepada kita tentang pentingnya langkah-langkah antisipatif. untuk banyak hal dalam keseharian hidup kita. Terutama ketika kita sudah bisa menduga mungkin akan terjadi hal-hal di luar harapan kita yang akan mengganggu irama kehidupan dan bahkan mengganggu tercapainya harapan dan cita-cita kita. Saudara-saudari para sahabat misioner yang terkasih, kita kerap kali juga membuat ramalan-ramalan tentang hari esok. bahkan kita berharap atau kita sering kerap mempercayai ramalan-ramalan umpamanya ketika kita mengakhiri tahun hidup yang lama dan menjemput tahun yang baru kita akan meramal macam-macam ada ramalan yang disebut ramalan zodiac ada ramalan primbon untuk budaya-budaya tertentu atau ramalan-ramalan lainnya kita juga cenderung menilai gelagat orang lain buahkan menilai orang lain bahkan sampai mencap buruk orang lain tetapi terkadang untuk menilai diri sendiri itu sulit tidak gampang apalagi kalau kita harus mengakui kesalahan diri sendiri berat maka kalau demikian pasti sulit untuk kita bisa bertindak dengan benar karena itu baiklah kita diingatkan oleh kata-kata Yesus yang kita dengar dalam bacaan tadi Injil Lukas apabila kalian melihat awam naik di sebelah barat segeralah kalian berkata akan datang hujan dan hal itu memang terjadi namun Yesus juga mengeriti dengan mengatakan hai orang-orang munafik kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini mengapa engkau sering sulit untuk menilai dirimu sendiri sehingga juga engkau tidak bisa memutuskan apa yang benar untuk diri sendiri dan untuk orang lain saudara saudari sahabat misioner yang terkasih Yesus mendobrak kecenderungan kita dia menghendaki agar kalau kita membuat perkiraan dan perhitungan sampai menilai orang lain menilai kondisi hendaknya itu bermaksud positif ya bukan negatif dan sering kita jatuh dalam bahaya itu lebih mudah melihat hal-hal yang negatif ketimbang melihat yang positif santu paulus menasihati kita melalui suratnya kepada jemaat di Efesus hendaklah kalian selalu rendah hati lemah lembut dan sabar tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera apa paus kita Franciscus berpesan pada hari misi se-Dunia 2022 dia mengatakan saya ingin mengingatkan dan mengungkapkan rasa terima kasih saya untuk semua misionaris yang memberikan hidup mereka untuk maju dalam inkarnasi kasih Kristus kepada semua saudara dan saudari yang mereka temui sahabat misi terkasih misi kita bukanlah mengadili orang lain mengadili kondisi melainkan melainkan menebarkan kasih tanpa sekat-sekat dan harus terus memelihara kesatuan dalam persaudaraan dengan siapa saja dalam ikatan damai sejahtera melalui perwataan dan tindakan kasih itulah kita bersaksi mengenai Kristus kepada semua saudara dan saudari yang kita temui kita jumpai dalam perjalanan hidup sehari-hari kita Kristus adalah tanda kasih terbesar dari Allah dialah yang harus selalu kita hadirkan selalu kita wartakan dan selalu kita pegang teguh maka marilah kita membangun niat-niat misioner kita untuk berani melampaui sekat-sekat batas-batas tempat batas-batas situasi kondisi agar kita bersaksi mengenai Kristus Kristus dan kasihnya dialah tanda kasih terbesar dari Allah Tuhan memberkati mari kita berdoa Allah Bapak sumber cinta kasih kami bersyukur atas doa rosario misioner ini semoga dengan bantuan rahmatmu kami semakin berani mewartakan sukacita injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari kobarkanlah api dalam diri kami api cinta kasih kepada sesama agar kami kepersatukan dengan semua orang dalam kehidupan abadi kami berdoa penuh harap dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami amin mari kita tundukkan kepala melalui perantaran doa-doa Bunda Maria dan terutama putranya Yesus Kristus kita mohon berkat Tuhan berlimpah untuk manusia di berbagai benua terutama yang menderita kiranya Tuhan dengan kasihnya tetap menaungi kita semua dengan berkat tangannya yang penuh kasih Tuhan bersamamu dan bersama semoga Allah yang maha kuasa membimbing melindungi dan memberkati saudara-saudariku sekalian Bapak dan putra dan roh kudus Amin saudari-saudara terkasih dan demikian ibadah rosario misioner kita telah selesai syukur kepada Allah marilah pergi kita diutus Amin selamat Kau, nenuni, ya anak Yesus. Kau, sang, gajang, ngereh bulan lah. Oh, ijen aku, gepa nge-nge aku. Kau matolok aku anak kau. Oh, mari, ya prawan bosan rolanu basa. Re, kau, dedudi, kau mamamasa. Kau, ngayru, angkai padisara danda. Oh, ijen aku, gepa nge-nge aku. Kau matolok aku anak kau. Sampai jumpa.